Pertama, Terus, selamat sore. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir di kesempatan kali ini. Terutama, saya akan menekan gili dulu. Saya berupa salah satu, lulusan 01 angkatan kelima. Pas masih awal-awal. Di sini, saya akan sharing mengenai build honeypot environment. Pertama, saya mau bahas sedikit mengenai cyber security. Pertama, cyber security is the practice of practicing system, networks, and program from digital tech. This cyber tech is usually aimed at accessing, changing, administrative information. Assorting money from user and instructing normal business process. Jadi, intinya sih, cyber security adalah merupakan suatu metode atau praktek untuk kita mengamankan sebuah sistem, jaringan, atau program dari digital tech. Terus, cyber security, eh, cyber attack itu biasanya dia mengincar untuk accessing, akses, mengubah, atau city of information. Lalu juga, di cyber attack, dia juga terkadang mengambil uang dari user, ataupun mengganggu, ee, role business. Jadi, ee, karena, maka, kita harusnya lebih aware lagi terhadap bagaimana sebenarnya itu cyber security. Jadi, biasanya, teman-teman, mengenai IDS dan IPS. Yes, IDS itu adalah Intrusion Detection System. Di mana dia akan, will understand the content of packet, header, option, IP address, and port. IDS monitor the intrusion and prevent the intruder from entering the system. Jadi, IDS, karena dia cuma detection, jadi dia bisa meneteksi packet yang masuk ke sistem kita, di mana dia akan melihat, terus option, IP address-nya, dan port-nya, lalu dia bisa menganalisis bagaimana perilaku packet tersebut. Jadi, jika perilaku packet tersebut itu menunjukkan gejala attacker, atau penyerangan, attacking atau penyerangan, maka IDS akan menginformasi kembali kita, misalnya berupa alert, ataupun yang lainnya. jadi kita bisa langsung membetulkan atau menutup celah tersebut, terjadi atau menghentikan sebuah serangan yang sedang dilakukan. Jadi, ini IDS, dia tidak otomatis. Jadi, paling cuma menerima deteksi, lalu kita yang membetulkan ya. Namun, jika IPS, intrusion and preventive system, itu adalah use to stop the attack from happening. Ini, sudah input, bisa men-stop attack. Jika akan terjadi attack. Eh, jika terjadi attack. yang hanya memberikan alert saja. Harrypot, Harrypot ini sebenarnya dia masuk ke, lebih ke IPS. Harrypot is security manipulation, which records all the actions, transactions, and interactions with users. They are used to the track, the attacker, and defend the track. Jadi, intinya sih, Harrypot ini adalah dummy server, di mana yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian attacker. Jadi, biar attacker itu tidak fokus ke main system kita. Tapi dia attack si honeypot ini. Kemudian, si honeypot ini juga bisa kita jadikan untuk reset. Jadi, sebenarnya apa sih? Sebenarnya tipe-tipe serang. yang lagi trending dilakukan sama attacker saat ini. Misalkan lewat pilot atau sebagainya gitu. Nah, itu kita bisa melihat di honeypot. Jadi, kita bisa memotering di dalamnya ketika attacker tersebut sudah masuk atau akan masuk, kita bisa tahu apa saja yang sebenarnya dilakukan sama si attacker tersebut. lalu, karena tadi ada karena ini honeypot jadi saya bahas sedikit mengenai container. container is a lightweight stand-alone executable package of a piece of software that include everything needed to run it for the runtime, system tool, system libraries, and setting. ini katanya docker. Jadi, intinya sih container adalah sebuah package di mana si package tersebut ini jadi kita cuma tinggal run doang run dengan semestinya tanpa kita biasanya mungkin kita mau deploy web dimana deploy web kita butuh web server lalu libreris atau terus-terus lain kita harus install dulu juga ada coding juga yang kita butuhkan kode yang kita butuhkan untuk database buah web namun di container sudah include semua di dalam satu paket install-install lain nge-install install lagi kita tinggal run aja dan itu langsung aplikasi web tersebut gitu simpelnya segitu dia pertama itu nge-booting jadi container dia menggunakan kernel dari sistem host kernel sistem host otomatis ketika kita spawn container pasti hostnya sudah jadi dia gak butuhkan booting karena si host ini sudah melakukan booting jadi langsung tinggal pakai kernel tersebut jadi bisa diibaratkan si container ini non-booting padahal ya sebenarnya butuh-booting tapi karena dia jalan di atas host dan host itu juga jelas sudah booting dan sudah early jadi dia bisa langsung pakai aja si kernel tersebut atau ringan dia lebih ringan dibandingkan contohnya VM container ini ditunjukkan untuk aplikasi yang memiliki satu fungsi dia bisa dibilang satu fungsi dia gak membutuhkan diberi-beri lain yang membutuhkan untuk menjalankan interface tersebut maka dia akan menjadi lebih ringan dibandingkan VM numpang dari host jadi dia juga di dalamnya gak perlu jadi dia langsung minjem aja yang ketiga istri deploy ya jadi ya jadi memakai yang lain ya ketika deployment yang tadi saya bilang harus nginstall dependensi dependensinya dependensinya itu tidak sesuai kalau gak sesuai kadangan ya itu bakal mempersusah kita juga untuk deployment menggunakan container dimana itu udah di dalam satu image itu akan langsung cepat dan bisa langsung dipakai aplikasinya jadi di dibandingkan yang lainnya dibandingkan contohnya VM masuk ke honey trap jadi honey trap is open source framework for running monitoring and managing honey pot type of mode honey trap can be used to deploy complex honey pot architecture or just to deploy a single side pot honey trap itu adalah sebuah tembok honey pot dimana si honey trap ini dia mendeploy dan memanage honey pot tersebut nah ketika kita mendeploy sebuah honey pot VM atau bermetal kita itu harus kita harus install dependresinya misalkan kita mau deploy honey pot yang mana dia memiliki kenentanan di server http misalkan contohnya di mana dia http atau https di mana dia harus di web server lalu juga ada kenentanan mengenai ssa kenentanan lagi misalnya ftp atau yang lainnya nah kita itu harus install boot satu-satu dan kita config kita juga harus config gimana biar dia terlihat rentan atau gampang disusuki oleh attacker config semuanya kita juga harus karena ini honeypot jadi kita harus sesuai apa yang kita mau agar honeypot ini mengirimkan blognya ke kita agar kita mudah memonitoringnya ketika ada attack masuk atau yang lainnya kita bisa langsung monitoring dari lognya dan habis kita masukkan log tersebut ke misalnya central logging kita nah kita gak bisa langsung pakai data log tersebut lagi data log tersebut agar 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 dapat kita gunakan secara lebih baik dan lebih gampang juga visualisasikan data yang kita dapatkan juga butuh waktu yang banyak namun honeytrap ini membuat simple penggunaan honeytrap pertama dia isi to deploy dan manage jadi karena dia base-nya container otomatis dia lebih mudah untuk deploy-nya juga untuk manage container rice karena dia container rice jadi jadi easy to deploy terus dia juga membuat service jadi ketika kita deploy honeytrap misal kita pengen expose SSL nah kita tinggal aktifin aja si service SSL-nya expose MTP atau FTP kita tinggal aktifin aja service FTP-nya dan itu itu langsung TXWOS udah kelihatan bahwa bahwa ada service tersebut di dalam hospital gitu kalau harus nggak perlu kita insal-insal lagi kita nggak perlu setting-setting lagi yang ribet itu udah langsung terus ada multiple logging output jadi honeytrap ini dia mendukung multiple logging output dimana logging output-nya ini enak dilihat dan udah kita olah doang nggak perlu kita parsing lagi ataupun cari-cari lagi mana yang penting mana yang enggak dia udah langsung ngasih data yang siap kita jadikan misalnya kita mau visualisasikan atau mau kita coba kita analisis itu udah gampang gitu nah service yang sekarang tersedia di honeytrap itu ada banyak banyak dari ada android bridge cwmp dns proxy dns echo elastixer teos ethereum ftp ftp proxy tp ldap mc tradis smtp sdc juga ada authentication gel proxy simulator telnet ftp vmc dan teman-teman juga sebenarnya bisa nambah sendiri karena ini klojek open source jadi teman-teman asalkan bisa karena ini base-nya golang bisa loading golang teman-teman bisa nambahin service dengan loading sendiri jadi ini lebih mudah nambahin juga kalau teman-teman mau login output atau di hand trade jadi channel jadi logon logon dari 2 banyak desial elastic search lumberjack file copy marijal pemusaha rabbitmg revend sampai select splunk nah jadi ini semua yang output itu kita cuma tinggal siap olah aja kita siap nggak perlu parsing-parsing lagi ataupun apa kita bisa langsung olah data tersebut yang nanti akan saya demo-kan itu akan menggunakan elastic search dimana dia udah masuk ke dalam field-field dan itu nanti lebih gampang untuk mau visualisasinya terus saya jelasin dikit mengenai config di honeytrap pertama config di honeytrap ini dia biasanya tommel terus kita nanti bakal pakai minvi di docker volume dia bakal volumenya itu bakal mengarah ke confignya di luar container nah pertama listener dia berguna untuk baca atau listen request yang akan masuk dia tapi socket itu ini dia bisa langsung listen ke semuanya terus service nah ini service ini adalah yang sesuai yang bakal kita pengen di honeytrap jadi misalkan teman-teman mau ini contohnya pakai SS Simulator nulis aja service SS Simulator type-nya di SS Simulator itu ada beberapa field lagi yang bisa kita isi misalnya kayak credential jadi credential-nya dia kita bisa login itu pakai root-root atau root-password terus di service SS Simulator ini dia mengasosnya port mana nah itu kita bisa langsung definisi ini port TCP dimana dia mengarah ini TCP ini mengarah ke service SS Simulator terus misalnya teman-teman yang lain berarti tinggal tambahin aja lagi misalnya service FTP gitu terus type-nya FTP terus port-nya dia misalnya FTP-nya mengarah ke port 24 atau yang lain terus apa namanya kita jadi ini sebenarnya bisa dilihat di dokumentasinya jadi tergantung dari service yang kita mau pakai itu kita tinggal definisi ini saja dan kata developer ya dari bisa banyak-banyaknya service-nya dan juga ketika ini port kita definisiannya gak cuma di satu port misalkan di 8022 dan di 8023 gitu TCP slash 8022 terus koma TCP slash 8023 jadi nanti dua port tersebut akan ketika kita akses dari dua port tersebut dia akan langsung masuk ke service SS Simulator ini channel channel console ini maksudnya adalah jadi agar kita bisa melihat atau kalau misalnya kita ngelog kita bisa melihat lagi ada event-event apa saja saya pakai dua ini channel atau login output gitu pertama yang console sama yang elastic search nah teman-teman tinggal definisiasi ini aja elastic search disini saya elastic search-nya belum yang pakai security pack kalau gak salah belum bisa sih jadi saya gak pakai security pack gimana jadi bisa diakses sama siapapun gitu emang gak dibuat production dan gak diakses server cukup disini jadi kita langsung arahin aja ke IP-nya terus ini honey trap ini nunjukin bahwa nanti hendok yang dikirimin sama honey trap ke elastic search ini akan di tagging honey trap jadi misalnya teman-teman mau ganti jadi honey trap satu atau honey trap di sebelah mana itu bisa ya gitu terus ini filter filter ini gunanya untuk memfilter output dari service ini jadi misalkan teman-teman ada kalau filter channel console ini dia berarti akan memasukkan semua output dari service ke console nahin jadi misalkan kita punya ada 5 service dimana ada 1 channel yang emang sengaja diarahin ke 5 servicenya itu masuk semua tapi ada 1 channel lagi misalnya elastic search dia cuma butuh misalnya service dari output dari service itu bisa diarahin juga di bagian ini filter terus ini logging agar kita bisa melihat juga ini hari trapnya udah nyala dengan bener atau enggak dan saya sudah jalan atau belum terus saya bakal demoin mengenai honey trapnya mungkin sebelum demo ada yang ditanyakan ketika ada yang mau ditanyakan mengenai cepat atau mungkin kalau cepetan saya mungkin coba bukain ya nah teman-teman bisa lewat sini bisa nanya lewat sini nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuat ada nomor atau ada namanya tadi saya display barangkali ada yang menanyain bisa langsung tanyain lewat link yang saya kasih saya masuk ke demo sudah jelas nah disini saya sudah menjalankan honey trap dimana ada tiga kontainer pertama kontainer pertama ini si honey trapnya kedua saya menggunakan kibana sama elastic search yang versi paling baru paling baru di dockernya sebenarnya sudah ada yang ke-8 tapi yang di 8 jadi saya masih pakai yang 7 search sama kibana buat dashboardnya dashboard dari elastic search saya nah saya ada beberapa service yang saya expose pertama ada simulator lalu ada telnet http lalu ada ftp dan cuma itu aja saya coba beberapa servis dimana dia outputnya ke elastic search terus di honey trap juga dia otomatis sudah ada namanya heartbeat jadi heartbeat ini gunanya untuk memonitoring si container honey trap ini berjalan dengan baik atau enggak itu langsung bawaan dari honey trap masuk terus dalam elastic search nah bagusnya lagi nah bagusnya lagi contohnya saya ke host jadi saya ke host kalau misalnya kita next start atau kita lihat port-port yang listen misalnya disini nah disini kelihatan port-port ini yang kayak misalnya 5601 1900 5900 itu program namanya lewat doctor proxy melakukan nmap dari luar itu akan terlihat bahwa port-port ini misalnya yang 5900 1900 ataupun yang lainnya itu akan terlihat bahwa port tersebut itu beneran punya service itu misalnya SS di port SS itu di port 5900 eh 8022 di port 8022 nah tadi kelihatan di port 8022 itu ada oke saya jawab dulu sekalian adakah tujuan lain pembuatan handphone selain atrak dari teker tadi tujuan lainnya paling emang karena handphone ditujukan buat hal tersebut jadi attract attacker plus kita juga bisa ngelock aktivitas attacker di dalam handphone tersebut gitu attacker itu mau ngapain dan caranya gimana dia bisa masuk ke dalam handphone tersebut gitu kita bisa tahu jadi itu juga untuk preventive untuk main system kita jadi kita main system kita oh berarti mungkin attacker ini masuknya dari celayang sini berarti di main system kita atau di production kita kita bisa tutup celayang tersebut atau minimalisir yang bakal digunain oleh attacker untuk masuk ke dalam server production kita oke disini min sv jadi dia bakal nge-scan semua perk ini agak lama tadi saya coba sekitar 2 menit ketika ada yang tanya bisa tanya oke terus untuk selain honey trap ada yang lain apabila ada yang lain kenapa lebih prefer oke lebih prefer nya terus yang lain ada sih yang saya lihat tapi itu saya lebih prefer ke honey trap karena dia pertama container jadi dia modular ya jadi misalnya kalau misalnya teman-teman mau tidak begitu saranin jadi misalnya ini ada satu download dimana itu buat production tapi teman-teman mau ngisipin jebakan di dalamnya ngisipin jebakan beberapa port yang memang arah ke honey honey pot nah teman-teman bisa karena ini pakai docker dan itu pakai penggunaan container jadi teman-teman bisa langsung support container honey trap dimana itu gak bakal mengganggu dependensi yang digunakan oleh produk server tersebut misalkan pakai node.js atau python gitu python yang menggunakan jenggo nah teman-teman gak bakal dpsnc dpsnc yang digunain misalnya jadi teman-teman masih bisa langsung nge-spawn container dimana disitu udah ada trap ya terus teman-teman juga masih bisa monitor apa aja yang dilakuin sama si attacker tapi lebih saran sih jadi misalnya mau nge-spawn honeypot di suatu pm yang emang bener kosong gak ada gak gak ada buat production-nya tapi kalau misalnya ponit production karena dia container jadi ketika si attacker masuk dalam container dia gak bakal bisa jadi dia paling cuma muter-muter di container habis itu ya gak bakal bisa ngelihat ke dalam house-nya atau mau buka hal yang penting atau masuk database atau yang lain itu enggak jadi paling muter-muter di container setelah selesai dia keluar kadangkali dia gak tahu yang dia masukin itu rupanya container pm ataupun yang lain jadi lebih mudah buat deployment teman-teman bisa deploy beberapa server honey trap di berbeda host jadi misalkan ibaratnya agent jadi kalau misalnya di dokumentasinya si honey trap ini bisa di beberapa agent misalnya ada 3 pm oke ini udah ini bisa dilihat bahwa sesuai port 24 itu ada FTP 82 http dimana dia tahunya itu apa CRTP pengiranya nmap terus juga dia SSH protokol protokol ini di port 8022 terus juga ada telnet gak tau kenapa nmap yang kanya ini VNC atau mungkin emang ada di honey trap nya tapi dia ngeri VNC kita tanya terus ada 9200 RTS V jadi kita lupa 9200 karena elastic search nya dia juga bisa keakses jadi ininya RTS kita bisa coba ngelakuin contohnya SSH pertama saya coba pokal SSH oke oke 1200 sebentar untuk tampilan elastic search ini tampilan elastic search nya search versi paling baru jadi jadi ini pas tadi ini ada heartbeat gini karena dia ngecek per 30 detik jadi ngecek per 30 detik apakah si ini aktif atau enggak berjalan dengan baik atau enggak jadi ini ada heartbeat setiap update bakal ada terus saya coba SSH jadi saya sudah set jadi coba ajar Nah, kelihatan kayak masuk Tapi padahal di dalamnya ini Juga Jadi ketika kita masuk Ketika kita mau masuk Itu langsung ke-lock Dan ketika udah masuk Kita ngelakuin apapun di dalam sini Itu bakal langsung ke-lock Misalnya Dan ketika di-lock Itu komen-komen semua Terus SPWD Itu komen-komen semua Nah, setelah udah Saya coba Word Bisa lihat di sini Lihat bahwa Saya besarin dulu Disini terlihat bahwa Ada yang dilakukan Sama Oh Saya Oke Bisa lihat di sini Sama ini Nah, ini Sama-sama Dia bakal langsung Ngetrack terus Terus IP-nya Dari mana Ini ini dari 12 terus saya lakuinnya dia ngelakuin apa hal ini rusak tiap apa yang dia lakuin di dalam honeypot itu bakal ke track semua ls ini 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 pokoknya semua yang dia lakuin di dalam hndtrap ya hasilnya bakal langsung hasil nah kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin ini di sebuah VM ini perlu banyak aplikasi dalamnya misalnya teman-teman harus misalkan ss-nya terus ss-nya terus juga harus nginstal misalnya snoopy buat loginnya keylogernya dan itu juga kita harus nge-tarsing karena kalau misalnya masih raw data atau raw log itu nggak bakal bisa langsung kelihatan dari sini misalnya ss-nya port ini harus diparsing satu-satu dari raw log tapi honeytrap dia langsung nge-parsing ini secara ya udah langsung bagus gitu source IP ss-nya portnya dimana terus ketika kita masuk juga langsung nah ini ss-nya ss-nya id nah ini pilot ini terus masuk ss-nya 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 id environment ini yang tadi awal-awal itu kalau misalnya kita mau masuk Hai terus juga bisa melihat atau passwordnya apa terima kasih sudah mula maka kisah ya udah ya udah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton